why kakak besar? kalau kakak besar itu sudah kakak saja, brother, big brother itu saja sudah menunjukkan kita underdog ya apalagi kakak besar ya, perhitungan yang sebelum membengkak, mungkin sekarang 200 tahun jadinya 200 tahun pun tidak balik investasinya, lalu pertanyaannya adalah untuk proyek rugi semacam itu kok Indonesia mau terus dan Cina mau insist, kan this is the question actually apakah Indonesia sudah terjebak, tidak bisa, there is no point of return, gak bisa mundur lagi dan Cina juga sudah terjebak, gak bisa mundur lagi, atau kan memang ada hidden agenda sekarang kan seolah-olah Indonesia for sale, mau dijual semuanya yang penting investasi masuk dan kemudian karpet merah diberikan nah celakanya investasi yang paling banyak adalah investasi Cina karena Cina melihat Indonesia adalah negara yang sangat strategis selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren caras ya kita ngopi dulu, sekarang kita akan ngomong Xi Jinping jadi berat sama dipikul, ringan sama Xi Jinping jadi ada yang bilang begitu ya ya sobat RH sekalian kita tangkap fenomena ya kedekatan China dan Indonesia dan ini persis sama di masa lalu ketika Indonesia presidennya adalah Bung Karno Bung Karno adalah the godfather or the founding father of PDIP karena sebelumnya kan berasal dari Cikal Bikal Cikal Bikal, Cikal Bakal PNI ya oke sobat RH sekalian kita dekat dengan Xi Jinping karena China bring money ya so me the money ya jadi bring the money for Indonesia melalui through its investment ya all over Indonesia terutama di pertambangan mining ya oke kita bacakan dan juga saya sudah meluncurkan polling soal kedekatan ini dengan mempertanyakan, menanyakan apakah Anda setuju Indonesia dan Jokowi lebih dekat ke China dan Xi Jinping daripada dengan AS dan Joe Biden jadi for the time being 1300 yang voting setuju 17% tidak setuju 67% tidak tahu tidak peduli 16% jadi lebih banyak yang tidak setuju ya oke karena sekarang persoalannya pilihannya adalah blok besar ya seperti kata Samuel Huntington The Class of Civilization Perang Peradaban dia merekognize ya menengarai dari ada 4 peradaban dunia yang besar peradaban Barat peradaban Islam peradaban Confucianism atau China ya sebagai proponennya dan peradaban Hindu atau Hinduism India sebagai proponennya nah dari 4 peradaban itu sekarang yang paling berhadapan adalah negara-negara Barat blok Barat dengan blok China Confucianism dimana disitu Confucianism disitu ada Rusia juga ada Iran ada Korea Utara maybe padahal kita tahu Korea Utara beda ya dengan Iran beda dengan Rusia tetapi kadang-kadang kepentingan geopolitik itu membuat orang berada dalam satu blok sama seperti zaman dulu Indonesia ngeblok dengan Peking dan Pyongyang menjadi Jakarta Peking dan Pyongyang Jakarta Peking Pyongyang ya jadi waktu itu Perdana Menteri Cina siapa ya Menteri Luar Negeri Cho Enlai atau Perdana Menterinya Cho Enlai kemudian dari Korea Utara Kim Il-sung kalau tidak salah oke sobat era sekalian coba kita lihat ini ya mudah-mudahan soal yang terkait geopolitik ini sobat era suka juga kadang-kadang dilema juga kalau tidak menyukainya ya tidak hanya local politik kita perlu juga tahu geopolitik ya oke sobat era sekalian coba kita lihat ya soal ini oke Ji Xinping oke ya Jokowi dan Xi Jinping saksikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yakin operasi Juni 2023 ya jadi itu salah satu agendanya lihat kereta cepat proyek yang kontroversial sampai sekarang karena Indonesia diperas kantongnya awalnya komitmennya hanya di bawah 100 triliun kalau tidak salah kalau sekarang kalau tidak salah dananya sudah lebih dari 100 triliun oke coba kita bacakan ya Jokowi dan Xi Jinping dan disebut dengan kakak besar dalam pertemuan ya selain itu ada juga dia menyebut Jokowi siapa Xi Jinping kakak besar dalam pertemuan bilateral di Bali kita bacakan ya kakak besar itu big brother it is like Japan when mengatakan mereka adalah kakak ya kan apa istilah waktu Jepang menjajah Indonesia mereka mengatakan dirinya sebagai kakak dan Indonesia adik kira-kira begitu kurang lebih ya padahal maksudnya adalah agar kita membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya bagian dari perang dunia kedua pada waktu itu Bali antara Presiden RI Joko Widodo menyapa Presiden China Xi Jinping dengan sebutan kakak besar ya big brother pastinya dalam pertemuan bilateral yang dilakukan keduanya usai penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia di Bali Rabu sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat datang di Bali kepada Presiden Xi Jinping dan senang sekali saya dapat menyambut kakak besar di Bali setelah pertemuan kita di Beijing ujar Jokowi dalam pertemuan bilateral yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Bali Rabu Malam why kakak besar kalau kakak besar itu sudah kakak saja brother big brother itu saja sudah menunjukkan kita underdog apalagi kakak besar it's okay coba kita lihat Presiden Jokowi secara langsung juga menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok tadi kita juga telah melihat penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung dan saya optimistis kereta cepat ini dapat beroperasi pada bulan Juni 2023 ujarnya mengenai progres kerjasama yang lain-lain tadi sudah kami sampaikan pada presidensi tambah Jokowi pada presiden pada presidensi pada acara sementara itu Presiden China Xi Jinping dalam kesempatan itu mengatakan sangat senang bisa bertemu Presiden Jokowi ia menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi yang telah berhasil memimpin KTT G20 menurutnya Presidensi Indonesia telah menyumbangkan tenaga Indonesia dalam hal memperdalam tata kelola global serta mendorong pemulihan ekonomi dunia how come baru selesai sudah ada dampak atau impactnya atau sebelumnya sudah dihitung tapi upaya kita apa ya mungkin kita hargailah perjalanan ke Ukraine dan Rusia ketika Jokowi kesana Jinping menyampaikan sekitar 3 bulan yang lalu presiden Jokowi berkunjung ke Beijing sebagai pemimpin negara sahabat pertama yang diterima pihak Tiongkok sejak pandemi COVID-19 merebak ada pun si Jinping menyatakan memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi sejak Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China selesai hal ini membuktikan hubungan yang penting antara China Indonesia dalam kebijakan luar negeri kita masing-masing kata Jinping Jinping juga menyatakan kereta cepat Jakarta-Bandung dan hasil kerjasama lain yang telah disaksikan bersama merupakan pencapai nyata yang tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada rakyat dua negara tapi juga memberikan hal positif baik di regional maupun global serta memberikan untuk mewujudkan solidaritas mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan pinter ya si Jinping mereka sih bukan negara berkembang lagi China itu negara maju saya bersedia melakukan komunikasi strategis secara mendalam dengan Bapak Presiden untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana mengembangkan hubungan bilateral dan merancang cetak biru pembangunan senasib sepenanggungan China-Indonesia diharapkan China-Indonesia dapat bergandingan tangan dalam wujudkan tujuan pembangunan 100 tahun masing-masing dan bersama-sama mempromosikan misi umat manusia demi perdamaian dan pembangunan jelasnya Sobat Erhas kalian coba kita lihat ya si Jinping ini kita sepertinya terjebak pada hubungan mesra dengan China Presiden Jokowi sangat entusias kalau tidak salah I'm waiting for you to invest in my country itu kalau tidak salah di China pengusaha China jadi Sobat Erhas kalian kita talking about China I was there in 1997 for the first time and then the second when it was 2018 jadi 1997 saya ke sana dan yang kedua kali 2018 dan it was so different rentangnya di 1997 sampai 2018 itu kira-kira 21 tahun dan China sudah menjadi different country kalau dulu murah sekali saya ingat betul waktu itu naik 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 taksi jadi taksinya dulu di China itu dia pakai 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 kayak trali itu biar tidak bisa kontak kontak ya antara apa antara penumpang dengan drivernya itu kenapa karena sering ada perampokan maklumlah negara yang masih miskin pada waktu itu ya jadi tapi sekarang wah luar biasa orang naik kereta cepat dengan ya sudah gadget yang baik mereka sibuk seperti sudah seperti seperti Jepang sebelumnya orang yang santai dan lain sebagainan jadi revolusi terjadi within 20 years dan kita ya incredible tapi apakah kita akan mengikuti jalan China jangan lupa China membangun itu tanpa demokrasi memang tetapi apakah Indonesia akan menempuh jalan itu salah satunya adalah ketika ada Tiananmen 1989 sejuta manusia itu kan ada pilihan membiarkan demokrasi floris berkembang ataukah ada jalan lain maka kesimpulannya pada waktu itu adalah sikat dan ternyata ya for the time being China berhasil membangun ekonominya sekarang ini menjadi bangsa yang besar dan jangan lupa besarnya China itu memang merasa membuat bangsa barat terancam karena sebelumnya memang dalam setelah tahun 2000 perdagangan antara China dan Amerika Serikat itu banyak sekali barang-barang China yang ada di Amerika Serikat jadi waktu saya di Amerika Serikat misalnya itu kalau kita datang ke supermarketnya saya lupa supermarketnya apa gitu ya itu barang-barang China semua all from China all made China made in China jadi apa namanya waktu itu lupa saya Walmart Walmart jadi datang ke supermarket Walmart semuanya buatan China makanya ada isu buru di sana gak mau ke Walmart maunya target kalau tidak salah yang lebih kecil dan tetapi lebih dianggap manusiawi dalam hal pemberian upah dan lain sebagainya jadi bayangkan ya sekarang China lebih stronger stronger and stronger tapi jangan lupa sekarang memang dunia dibagi Joe Biden sudah mengatakan kalau Anda Anda tidak mau bantu saya berarti you are against us jadi pilihannya itu saja sama seperti misalnya presiden sebelumnya ketika bicara war on terorism juga begitu kalau Anda tidak bersama Amerika sekarang berarti Anda musuh saya nah sekarang dalam perang dingin ini cold war yang terjadi Amerika juga begitu kalau Anda tidak ingin bersama saya berarti Anda musuh saya jadi negara-negara barat berhadapan dengan China dan Indonesia mungkin lebih dekat dengan China because of what investment jadi mungkin investasi China lebih banyak jauh lebih banyak bukan lebih banyak dibandingkan investasi negara-negara barat makanya Indonesia lebih condong ke China tapi apakah condong ke China itu sesuatu yang didukung oleh masyarakat Indonesia ya coba kita lihat profilnya di RH Channel saja dulu kalau di RH Channel itu sekarang ya oke kalau di RH Channel itu lebih banyak orang yang tidak mau ya condong ke China itu jadi mereka 3300 yang setuju Indonesia condong ke China 16% tidak setuju 68% tidak tahu tidak peduli 16% jadi setuju dan tidak pedulinya sama tapi yang lainnya tidak setuju jangan lupa ya konstitusi kita mengatakan politik kita adalah bebas dan aktif tapi bebas dan aktif itu bukan berarti tidak bisa dekat atau condong ke politik blok tertentu walaupun kita non-blok tetapi tetap saja kita punya preferensi untuk lebih dekat ke negara-negara yang berangkali lebih menguntungkan secara geopolitik secara geoekonomik dengan Indonesia dan unfortunately itu China jadi ketika laut ketika laut Natuna diobok-obok China karena mereka mengklaim perairan Natuna itu milik China Indonesia diam saja jadi Indonesia tidak enak with big brother jadi ketika angkatan laut China was there kita diam saja nah mudah-mudahan belum lagi kalau konflik laut China Selatan LCS jadi mudah-mudahan ini membuat sobat RH juga aware karena investasi China ini luar biasa ada kereta cepat ada nikel dan lain sebagainya dan lain sebagainya kereta cepat itu kalau cuma mengandalkan penumpang itu katanya 100 tahun pun tidak akan balik itu perhitungan yang sebelum membengkak mungkin sekarang 200 tahun jadinya 200 tahun pun tidak balik investasinya lalu pertanyaannya adalah untuk proyek rugi semacam itu kok Indonesia mau terus dan China mau insist kan this is the question actually apakah Indonesia sudah terjebak tidak bisa there is no point of return gak bisa mundur lagi dan China juga sudah terjebak gak bisa mundur lagi ataukah memang ada hidden agenda jadi saya berada sekalian salah satu isunya adalah mengenai Walini Walini itu adalah tentu itu area milik milik PTPN tapi lupa saya PTPN berapa PT Perkebunan nasional nasional kalau tidak salah itu yang akan dijadikan TUD Transit Oriented Development jadi ketika saya di China saya naik kereta cepat dengan kecepatan lebih dari 100 km 200 km bahkan speed maximum speed bisa 300 lebih km per jam kemudian berhenti di TUD Transit Oriented Development yang perumahan tempat hiburan dan lain sebagainya dan lain sebagainya tempat main anak dan lain sebagainya nah pertanyaannya adalah apakah itu yang diincar oleh China investor China untuk membangun kota seperti itu saya tidak tahu perkembangan terakhirnya apakah masih masih skenario itu atau tidak atau cukup nanti menguasai Bandung dan kemudian punya poros Bandung Jakarta jadi kita harus hati-hati karena kemampuan ekonomi China luar biasa untuk investasi dan termasuk juga untuk membeli property disini termasuk doing business jadi representatif China disini ambil barang dari China dan kemudian doing business in Indonesia kita bukan tidak sadar aware tetapi masalahnya pemerintah kita jangan-jangan terlalu pragmatis yang paling penting investasi masuk dan mereka bisa mencatatkan membukukan record bahwa ada pertumbuhan ekonomi walaupun saya kemarin lihat ternyata pertumbuhan ekonomi kita tidak ada apa-apanya dibandingkan pertumbuhan Malaysia dan Vietnam jadi Malaysia dan Vietnam itu pertumbuhan ekonominya double digit tapi nanti we check again ya double digit Indonesia tidak double digit Indonesia di bawah 10% ya mungkin 5% ke atas sedikit lah kalau Malaysia kalau tidak selam 14% tapi nanti we check again nah sobat daerah sekalian itu menunjukkan dengan gaya politik pragmatis pun ternyata pertumbuhan ekonomi kita tidak convincing juga ya dibandingkan kita misalnya melakukan hal-hal yang jauh lebih independen dan idealis dalam menjaga kedaulatan sekarang kan seolah-olah Indonesia for sale mau dijual semuanya yang penting investasi masuk dan kemudian karpet merah diberikan nah celakanya investasi yang paling banyak adalah investasi China karena China melihat Indonesia adalah negara yang sangat strategis penduduknya nomor 4 terbesar di dunia which is itu market bagi ekonomi dan juga sumber daya alam luar biasa dan mungkin the most important thing orangnya masih korup karena dokumen Rusia yang pernah dikasih tawakan ke saya adalah cara untuk menguasai negara seperti Indonesia itu adalah dengan membeli elit-elitnya baik di pusat maupun di daerah jadi elit pusat dibeli elit di daerah dibeli maka Indonesia bisa dikuasai tapi kalau elit-elitnya tidak korup punya independensi tidak mau mencari jalan pintas untuk kaya berbuat bagi negara iya tapi nyolong dari negara iya juga maka mungkin investor-investor yang nakal atau mau shortcut tidak akan datang yang ada adalah pasti investor yang betul-betul menegakkan good corporate governance dan perusahaan China yang ditengarai adalah perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance dalam skala global karena bagi mereka adalah yang paling penting adalah ekspansi baik on the table maupun under table oke sobat era sekalian coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini mudah-mudahan sobat era sekalian berminat dengan isu ini Xi Jinping oke kita coba komentar bagaimana komentar sobat era terkait isu ini rupanya anis-anisan semua lebih suka mendengar gosip rohut ditompul daripada soal geopolitik about Xi Jinping oke oke Mia Masdar itulah risiko kalau seseorang yang kurang kualitas dalam semua aspek dijadikan pemimpin tertinggi ya Bang Refli coba disurvei elektabilitas Anis Gibran bagus atau tidak kira-kira ya nantilah ya tapi one thing for sure Gibran gak bisa jadi vice president sobat era sekalian karena usianya belum sampai 40 tahun that's all selesai dia baru 35 tahun jadi kalau ada orang yang mengatakan Gibran cocok menjadi wakilnya Anis dia gak ngerti aturan ya oke jadi ngapain kita Sigi ya oke setuju dalam konteks tindakannya atau setuju dalam konteks iya saya tahu bahwa Indonesia di rezim Jokowi sangat China oriented ya harusnya uji coba kecepatannya sesuai omongannya ya Jokowi adalah pahlawan rakyat China dengan undang-undang omnibus law dan visa second home ya visa visa second home membahayakan negara Indonesia Jokowi berjuang membuat China berdaulat dan mengentaskan kemiskinan rakyat China Xi Jinping dan Xi Langxing berat sama difikul ringan sama Xi Jinping kumpulan orang sakit hati wakakakak makanya kerja yang benar yang halal luar biasa Tuhanku jadi ada Tuhanku jadi maksudnya kumpulan orang yang sakit hati itu yang mana back of place Pancasila bisa omong bahasa Inggris itu penting bang kemarin ketika kumpul-kumpul makan-makan non-formal antar pemimpin negara disana tidak ada ajudan pengawal apalagi translator gak bisa Inggris autobisu dan pelonga-pelongo ya memang tidak semua generasi beruntung ya saya kira generasi setelahnya beruntung karena you know Jokowi send his you know his sons to study in Singapore and in Australia and then of course Gibran kemudian adiknya itu pasti speak English very well ya karena ya tadi sudah punya orang tua yang mampu kemudian send him to study in English countries ya jadi it's okay lah ya kadang-kadang kita hidup tapi ya bisa menjadi presiden dua periode kemudian gubernur satu periode walaupun belum sampai waktunya karena harus menjadi presiden kemudian wali kota dua periode ya kita harus akui itu it is incredible ya very very amazing ya kan jadi memang gak gampang bukan tidak gampang berangkali tidak ada tidak akan ada orang yang seperti itu ya oke kalau dari sisi itu artinya dari sisi apa yang terlihat ya kita harus kita harus mengapresiasi ya saya perhatikan di foto judul konten memang ada mirip-miripnya juga bung refli ya kemudian wakakak anis gak becus kerja gak level di G20 di mas angga coba kita klik di mas angga ya biasanya pengikutnya adalah nol biasanya gitu ya international entertain omjin pinjamin hutang dong biar negara gagal bayar dan beban buat calon berikutnya negara mana yang beruntung kerjasama China bahkan di Nigeria atau negara mana yang jelas negara Afrika mengatakan hanya orang orang bodoh yang mau minjem dari China itu ya kalau gak salah bahkan lebih kasar dari itu karena seperti dikatakan Bosman jadi mereka itu memang sengaja minjemin uang untuk membuat debt trap untuk membuat jebakan hutang terutama negara-negara Afrika jadi mereka bolak-balik ke Afrika karena mereka sudah kuasai Afrika dan mereka juga mau kuasai beberapa negara yang kira-kira lemah and then Indonesia jangan-jangan consider as a weak country jangan-jangan ya dianggap sebagai negara lemah juga oke dimas buta akan kemajuan Jakarta ini soal anisan-anisan lagi ijazah dipertanyakan guru bahasa inggris lebih mudah SMA juga sudah ada kimia oke sumpah 1928 ada Yong Selebes Yong Sunda Yong Java dan lain-lain tapi Yong oke itu gak boleh ya karena kita harus membedakan China sama Tionghoa untuk membedakannya jadi kita harus membedakan China is a foreign country Tionghoa adalah satu etnis yang ada di Indonesia and then we have to respect them jadi kita harus membedakan jadi kalau kita ngomong China itu tidak ada bedanya dengan ngomong Amerika Jepang jadi foreign interest in Indonesia ya kita harus hati-hati tetapi kalau kita bicara tentang Tionghoa Jawa Sunda itu itu sama punya legitimasi untuk hidup di Indonesia yang tidak punya legitimasi untuk hidup di Indonesia itu orang jahat nah orang jahat itu tidak mengenal suku asal dia korup ya itu orang jahat mengambil uang dari negara itu jahat jangan lupa ya sobat darah sekalian tonton interview saya dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan juga Herzaki oke apa lagi kereta Cina HP Cina cek toko sebelah Cina besok jangan-jangan nengok ke samping ternyata oke gak perlu ya pelamboyan 98 datang kembali cari panggung ngaku-ngaku diundang ke acara G20 kok gak ada malunya ya kadrun kalau gak ngadrun yang gak ngehox Allah Akbar ya seolah-olah bisa melupakan Gus Nur dan Bambang Tri Jokowi perlu membuktikan dan bebaskan mereka dalam sejarah modern Cina lebih sering kalah dalam peperangan hal ini terjadi setidaknya sejak abad ke-19 Sino Sino Japan War 18 94 kemudian Flamboyan gak update Anies diundang side G20 oke Bloomberg TV akal mana akal oke apa lagi ya tolong Indonesia tolong Indonesia jangan sampai diperbudak Cina jangan penjilat Cina dan mau diatur Cina dalam mengelola negara tolong pemerintahan Indonesia harus mengutamakan warga Indonesia dalam kesempatan kerja ya sekali kita terjebak pada utang dan kita memiliki ketergantungan kepada satu negara apalagi negara sebesar Indonesia wah berat ya apalagi kalau kita diancam-ancam sedikit kita takut waduh berat karena kita tidak memiliki misalnya tentara yang baik pertahanan yang baik karena katakanlah misalnya tentaranya sibuk berpolitik pimpinannya sibuk lobi sana lobi sini untuk mendapatkan jabatan tertinggi dan lain sebagainya dan lain sebagainya di rezim yang baru insyaallah penjara kosong karena penjara bukan untuk yang kritis penjara untuk tempat koruptor insyaallah itu yang kita inginkan dari pemimpin manapun ya sebenarnya sekalian sepertinya tidak banyak yang tertarik untuk isu Xi Jinping ini geopolitik nanti kita balik ke domestik isu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati